Selamat menikmati. Dan kita akan memulai ibadah hari ini. Ibadah hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kirahnya atas setiap kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, anak dan roh kudus. Amin. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian pada hari ini. Kalau kita datang pada hari ini dengan hati yang gelisah atau mungkin penuh dengan kekhawatiran. Mari kita mau sekali lagi diingatkan bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang begitu dekat dengan setiap kita. Dia lah Allah yang selalu pedulikan kita, dia lah sang penolong kita, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatiku, bila kelam kamu tak merentu hidupku, hingga masih ada seorang nonggo padiku. Yesus tak pernah jauh darimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Terima kasih. Terima kasih. Bila kau rasa gelisah di hatimu. Dia tak pernah jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak merentu hidupku, hingga masih ada seorang nonggo padaku. Tidak ada seorang nonggo padimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Tidak ada seorang nonggo padimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Yesus tak pernah jauh darimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Tidak ada seorang nonggo padamu. Mari berseru memanggil namanya. Tidak ada seorang nonggo padamu. 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 kemudian tinggi padamu. Benar ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami punya yang Tuhan kami yang selalu menolong setiap kami. Bahwa sesungguhnya kami punya Tuhan Allah yang selalu pedulikan setiap kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih. Kalau melewati masa-masa yang tidak mudah saat ini Engkau selalu ada Engkau lah yang selalu memelihara setiap kami Engkau lah yang menguatkan setiap kami Dan bahkan engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Terima kasih Tuhan Pada hari ini kami mau kembali Tuhan Di tempat kami masing-masing Meskipun secara fisik kami tidak bersama-sama Tapi kami mau bersatu hati Kami mau memuji memuliakan namamu Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak-sorai Hanya untuk kemuliaan namamu Terpujilah namamu Tuhan Hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Amin Shalom Jemaat semua Mari kita mau sama-sama nyanyi bagi dia Tuhan kita yang kuat dan sanggup melakukan segala sesuatunya Mari kita mau sama-sama bertepuk tangan dimanapun kita berada Angkatlah suaramu Kuji dan seru katakan Yesus Angkatlah suaramu Atui Aku menyatakan Yesus Kristus Seperti yang sanggup Keratkan kakimu Sudah ialah tak tertentu takut Besuka ceritalah Tak berhormat Tak berhormat Seperti yang sanggup Sekarang nganjikan kebesaranya, dia kuatlah kekuasaan Tersolong-solong karena kasihnya, telah datang membawa kita nyanyi baginya Mari kita mau sama-sama sekali lagi menangkan suara kita, kita naikkan dengan pesuka cita Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu Mari kita mau sama-sama gerakan kaki kita Seperti yang sanggup, gerakan kaki, menari lada menemukan Kesuka citalah, tak berhapati sebab dia sanggup Sekarang nganjikan kebesaranya, dia kuatlah kekuasaan Kesorong-solong karena kasihnya, telah datang membawa kita nyanyi baginya Sekarang nganjikan kebesaranya, dia kuatlah kekuasaan Kesorong-solong karena kasihnya, telah datang membawa kita nyanyi baginya Mari kita mau terus bersorong-solong baginya Kita mau sama-sama bertepuk tangan Kita mau sama-sama nyanyikan kebesaranya Dialah Tuhan yang kuat dan penuh kuasa Mari kita sama-sama nyanyikan Sekarang nyanyikan kebesaranya Dia kuat dan penuh kuasa Kesorong-solong karena kasihnya, telah datang membawa kita nyanyi baginya Sekarang nganjikan kebesaranya, dia kuat dan penuh kuasa Kesorong-solong karena kasihnya, telah datang membawa kita nyanyi baginya Sekarang nganjikan kebesaranya, dia kuatlah kekuasaan Kesorong-solong karena kasihnya, telah datang membawa kita nyanyi baginya Nyanyi baginya Nyanyi baginya Mari sekali lagi sama-sama katakan Nyanyi baginya Sekali lagi Nyanyi baginya Mari kita berikan sooran-sooran Tepuk tangan dimanapun kita berada Mari dengan penuh keyakinan Kita mau sama-sama ikrarkan Pengakuan iman rasuli Yang berbunyi demikian Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Silahkan duduk jemaat Dimanapun yang sudah berada Mari kita mau mempersiapkan hati kita Untuk kebenaran firmannya Namun sebelumnya mari kita mau sama-sama Nyatakan bahwa Bagaimanapun situasi kita saat ini Kita mau tetap percayakan setiap janjinya Kita mau berserah Kita mau percaya kepadanya Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Kemuliaan Kemuliaanmu kau janjikan Aku tetap percaya Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Terukir Dalam Kehidupanku Ku berserah Ku percaya Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Janjimu wajahi Aku tetap Aku tetap percaya Ku percaya Janjimu wajahi Janjimu wajahi Terukir Ku percaya Janjimu wajahi Terukir Dalam Kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Terukir Tak anggap Ku takut Tak anggap Ku ketat Engkau lah Ibarku Engkau lah Tuhanku Tak anggap Ku lakukan Kebaikanmu Hidupku Ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Tapi berserah Tuhan. Ku berserah di dalam keguranganmu, hanya kau, salahnya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam keguranganmu, ku percaya. Ku berserah di dalam keguranganmu, ku percaya. Mari sama-sama katakan ku percaya. 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 firmanmu boleh diterima dengan baik, tapi juga hambamu yang berkata-kata kiranya boleh berkat saja dan firman Tuhan yang dikeluarkan dari mulut bibirnya terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam namamu, amin ya teman-teman jadi pada suatu hari yaitu adalah hari Minggu hari Minggu itu bukan hari Minggu yang kayak biasanya tapi hari Minggu ini adalah Minggu yang spesial karena hari Minggu itu cuma kita rayakan selama sekali yaitu Minggu Pasca Minggu dimana Tuhan Yesus bangkit teman-teman jadi begini ceritanya waktu itu pagi-pagi benar di hari Minggu itu Pasca Tuhan Yesus itu bangkit dia bangkit dari kematiannya kemudian dia melipat kain kafan teman-teman kok kain kafan kain kafan itu kain yang dipakai buat menutupi jenazah atau mayat gitu dia melipat kain kafannya dia taruh dia tinggalkan di kuburannya lalu dia jalan keluar dari kuburannya terus dia jalan kira-kira apa yang dilakukan yang dilakukan adalah dia mendatangi satu orang perempuan perempuan itu bernama Maria Magdalena Maria Magdalena ini adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus dia itu sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga buktinya waktu itu pas Tuhan Yesus itu mengusir tujuh setan nah itu Maria Magdalena ada di situ bersama-sama dengan Tuhan Yesus dia cukup sering mengikuti Tuhan Yesus jadi disebut murid Tuhan Yesus dia mendatangi Maria Magdalena teman-teman waktu itu Maria Magdalena itu matanya tuh bengkak kok gak kenapa bengkak karena dia itu habis nangis berhari-hari berduka cita meratap karena kematian Tuhan Yesus dan gak cuma sendiri dia ada teman-temannya yang lain juga yang sama-sama meratap menangis karena kematian Tuhan Yesus kalau teman-teman pernah mungkin ke rumah duka atau teman-teman juga pernah kehilangan anggota keluarga mungkin mungkin teman-teman bisa bayangin ya suasananya matanya bengkak habis menangis merasa kehilangan itu kondisi Maria Magdalena waktu itu dan ketika Tuhan Yesus datang kira-kira apa reaksi Maria Magdalena dia pasti sungguh bersuka cita dia lihat wah Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit itu kelihatan banget suka cita-citanya karena setelah itu tepat setelah itu Maria Magdalena langsung cari teman-temannya yang yang juga nangis-nangis bareng mereka sebelumnya bareng dia sebelumnya dia ketemu dia hampir terus dikasih tahu Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus itu gak mati Tuhan Yesus bangkit tapi teman-teman teman-teman Maria Magdalena ini gak percaya dia gak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit tapi hari itu masih berlanjut jadi ini masih di hari yang sama ya Tuhan Yesus itu gak cuman datengin Maria Magdalena oke Tuhan Yesus datengin lagi orang lain lagi masih di hari yang sama Tuhan Yesus datengin dua muridnya ya kira-kira mungkin sama ya situasinya meratap hilang harapan sedih kayak semua orang kondisinya waktu itu sedang membicarakan tentang Tuhan Yesus yang mati Tuhan Yesus yang katanya nabi yang katanya kuat yang katanya raja tapi mati jadi jadi omongan banyak orang tapi disitu kemudian Tuhan Yesus mendatangi dua muridnya yang lagi bicara-bicara tentang Tuhan Yesus dan disitu apa dua muridnya ini sungguh bersuka cita dia melihat Tuhan Yesus bangkit akhirnya dia langsung tergi sama seperti apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dia tergi dia kasih tau teman-teman yang lain yaitu sebelas menurut Tuhan Yesus yang lain dia kasih tau tentang Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus gak mati Tuhan Yesus bangkit tapi teman-teman sekali lagi ke sebelas menurut itu gak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit teman-teman teman-teman buat bisa percaya sama Tuhan itu adalah anugerah gak semua orang bisa dikasih kesempatan untuk percaya sama Tuhan kalau Tuhan yang gak hampiri kalau bukan Tuhan yang kasih kesempatan kalau Tuhan tidak berkenan kalau bukan Tuhan yang memilih kita gak bisa percaya sama Tuhan sangat jelas ya kisahnya disini kalau Tuhan yang inisiatif Tuhan yang datangin Maria Magdalena Tuhan yang datangin kedua murid Tuhan Yesus ini semua inisiatifnya Tuhan ya teman-teman setelah tuh ke sebelas muridnya Tuhan Yesus itu gak percaya Tuhan Yesus itu akhirnya datangin menghampiri ke sebelas muridnya itu apa yang Tuhan Yesus lakukan Tuhan Yesus menegur ke sebelas murid Tuhan Yesus karena begitu degil hati mereka karena begitu keras hati mereka mereka tuh gak mau percaya Tuhan Yesus menegur mereka teman-teman di dunia ini juga ada orang orang yang sudah diberitahu sudah dikasih kesempatan tapi mereka mengeraskan hati mereka mereka gak mempercaya disini dengan jelas Tuhan Yesus itu menegur orang-orang yang seperti itu teman-teman kalau kita punya kesempatan untuk mengenal dia kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan kalau kita bisa merasakan langsung berkat Tuhan jangan keraskan hatinya berimanglah kepada Tuhan teman-teman itu adalah anugerah jangan kamu sia-siakan anugerah itu jangan kamu anggap remeh anugerah Tuhan itu iman kamu itu jangan kamu anggap remeh kan itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan kasih teman-teman kemudian setelah Tuhan Yesus akhirnya menegur murid-muridnya yang keras hatinya itu terus Tuhan Yesus itu mengatakan pesan untuk terakhir kalinya dia di dalam dunia ini kepada murid-muridnya katanya gini pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk makhluk itu maksudnya kepada semua orang ya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum dan gak lama setelah itu teman-teman Tuhan Yesus terangkat ke surga dan dia berada di dalam kemuliaannya lagi bersama dengan teman-teman perintah ini bukan cuman ditujukan pada murid-muridnya pada saat itu doang enggak tapi Tuhan Yesus itu juga menunjukkan perintah itu kepada murid-muridnya sampai pada saat ini teman-teman kita itu murid-muridnya Tuhan Yesus kenapa kita bisa disebut murid-murid Tuhan Yesus karena kita percaya teman-teman kalau kita diberikan anugin untuk percaya kepada Tuhan pertama kita patut bersyukur tapi kedua jangan lupa untuk memberitakannya juga gitu jangan sampai anugrah Tuhan berhenti sampai di kita aja kita lihat kayak tadi Maria Magdalena sama kedua murid Yesus ketika mereka mendengar kabar Tuhan Yesus apa yang mereka lakukan mereka bersuka cita enggak cuma bersuka cita hore-hore sendirian tapi dia langsung beritakan kepada teman-teman yang dia tahu menurut Tuhan Yesus pada orang-orang lain orang-orang banyak teman-teman coba bayangin deh bayangin tiba-tiba ada satu orang guru yang ngomong langsung ke kalian gini ngomong gini tolong dong share ke teman-teman kamu kalau besok ujian-ujian sama tugas-tugas yang harus dikumpulin dipiadakan bayangin guru ngomong seperti itu ada guru ngomong seperti itu kira-kira pasangan kita kayak gini kalau misalnya Laws yang bayangin Laws pasti seneng banget Laws bakal langsung bayangin kira-kira besok ngapain ya besok bisa bangun lebih siap besok bisa makuang kelihatan dengan lain enggak usah ngerjain tugas tapi kalau Laws bakal tetap lakuin hal-hal yang produktif ya Laws gak suka soalnya lakuin hal-hal yang enggak berguna gitu yang banyak melakukan hal-hal yang mau sering gitu hal-hal yang berguna itu Laws gak suka dan pasti Laws akan rancang kegiatan-kegiatan yang lain lah tapi sebelum itu pastinya Laws akan langsung tes tau teman-teman yang lain tentang pengumuman ini ya teman-teman pasti kita gak pake lagu-lagu lagi bicara soal pengumuman ini Laws yakin teman-teman kalau disuruh share pengumuman itu pasti langsung share juga ke teman-teman yang lain pasti langsung heboh di grup pas itu teman-teman yang bawah itu udah pasti rame-rame di grup udah hore-hore karena seneng karena seneng kita anggap pengumuman itu pengumuman yang berharga juga gitu dan sangat penting buat teman-teman yang lain itu tau teman-teman suka cita itu dialami sama Marnia Magdalena dan kedua Mujusus juga mereka benar-benar bersuka cita melihat Tuhan Yesus yang udah bangkit karena mereka itu udah hampir hilang harapan mereka mereka udah sedih banget tapi pas tau berita ini dan pas lagi dia tau Tuhan Yesus itu gak mati Tuhan Yesus itu bangkit mereka sangat senang mereka gak pake ragu-ragu lagi mereka langsung tau ke yang lain karena mereka itu sangat berkubar-kubar hatinya mereka sangat senang mereka langsung ngomong ke teman-teman yang lain teman-teman apakah kita sudah bersuka cita atas anugerah yang Tuhan sudah berikan langsung berharap kita bisa sama-sama belajar ya gak usah belajar teman-teman juga belajar untuk bisa selalu ingat kalau anugerah Tuhan itu besar anugerah Tuhan itu bukan ecak-ecak bisa percaya sama Tuhan itu adalah suka cita yang besar dan dengan itu kita harusnya juga punya semangat buat lifestyle yang lain juga supaya yang lain bisa melihat suka cita itu juga bagitulah ingat itu adalah prinsip akhirnya Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga itu biasa itu biasa disebut dengan amanat agung amanat agung Allah untuk memberitakan untuk menjadikan semua bangsa semua orang itu muridnya Tuhan Yesus itu perintahnya Tuhan Yesus karena teman-teman bagaimana caranya orang lain bisa mengenal Yesus kalau gak ada yang kasih tahu siapa lagi yang bisa kasih tahu kalau bukan murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri karena mengelitakan Incil itu gak harus jadi pendeta atau harus jadi mensionaris atau harus sekolah belajar Alkitab enggak meskipun teman-teman masih kecil masih kelas 5 SD kelas 9 SD SMP masih mungkin terbatas banget tapi teman-teman tetap bisa kok memberitakan Incil dengan cara pelan-pelan belajar hidup yang lebih baik gimana itu maksudnya teman-teman belajar untuk hidup menaati Tuhan meskipun susah menurut firman Tuhan perlahan-lahan kita belajar kalau kita jatuh ke dalam dosa mengantik berbohong kita teman-teman belajar untuk berubah aku lah kepada Tuhan doang minta ampun sama Tuhan tapi setelah itu kita bangkit kita usaha lagi jangan lakuin lagi kalau kita jatuh gak apa-apa bangkit lagi aku lagi dihadapan Tuhan bangkit lagi lakuin lagi usaha jangan sampai kita melakukan dosa itu lagi kalau teman-teman jatuh ke dalam dosa pornografi teman-teman aku itu dihadapan Tuhan minta ampun bangkit lagi usaha lagi berusaha lagi jangan sampai jatuh lagi ke dosa yang sama kalau jatuh gak apa-apa bangkit lagi kalau teman-teman ada yang mungkin jatuh ke dalam dosa marah-marah berkata kasar atau tidak kesepan teman-teman akui akui harapan Tuhan minta ampun sama Tuhan bangkit lagi usaha lagi jangan melakukan dosa itu lagi dan semua pelaku itu semua usaha teman-teman itu dan langsung juga Tuhan bisa pakai untuk menjadi teladan bagi orang-orang lain orang-orang bisa bertanya siapa orang itu siapa Tuhannya kenapa dia bisa berbuat seperti itu dan kita bisa memuliakan Tuhan kita bisa memperkenalkan Kristus dari timbakan kita teman-teman bersuka citalah atas anugerah Tuhan beritakan beritakanlah injil Tuhan kita selamat berdoa ya Tuhan Yesus yang berita kelihatan kerjaan surga kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang indah kami belajar ya Tuhan untuk bersuka cita untuk tidak melihat anugerahmu sebagai hal yang remeh tapi anugerahmu sungguh sungguh membawa suka cita yang besar kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan selalu baik dan bantulah kami Tuhan untuk bisa memberitakan injil Tuhan mengawat apapun yang kami bisa lewat timbakan kami bahkan kalau bisa lewat kata-kata kami kami bersyukur sekali lagi untuk firman yang indah kami naikkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin oke teman-teman dan terakhir ada aktivitas seperti biasanya aktivitasnya adalah teman-teman sekarang scan dulu scan barcode ini bagi teman-teman yang gak gak tahu ngeti caranya ngescan barcode kayak gimana itu teman-teman bisa buka line kalau teman-teman yang lain disitu pencet yang advance terus itu ada scan QR code nah disitu scan aja pakai scanner itu discan barcodenya terus kalau teman-teman gak punya line teman-teman punya scanner yang lain teman-teman bisa yang Gojek kah atau yang apalah yang Gopeng OVO itu harusnya bisa buat ngescan barcodenya habis di scan barcodenya dimana disini nih di scan barcodenya teman-teman download ya teman-teman download fotonya foto yang keluar akan seperti ini oke nah disitu ada kolam kan ada God is saying God is saying itu adalah kan itu Bible verse tuh sebelumnya itu ada Bible verse itu tadi kita belajar dari Markus 16 ayat 9 sampai 16 terus God is saying apa yang Tuhan Yesus katakan selalu berada di kamu apa yang kamu dapetin dari firman ini teman-teman boleh isi lah disitu di edit aja di ketik disitu God is saying apa terus yang ping kotak ping itu ada thankful for apa yang teman-teman syukuri boleh dari hari ini boleh dari apa dalam kehidupan teman-teman sama praying for apa yang teman-teman mau doakan nah terus teman-teman yang punya instagram teman-teman tag disitu at sundayschool baca ssby disitu di tag terus dicari di story oke kalau misalnya teman-teman mau juga supaya lawsu sendiri bisa ngecek teman-teman juga tag ya kalau bisa lawsu VB nanti lawsu tulis disini dimanapun instagramnya lawsu oke kalau misalnya teman-teman tagnya instagram gak apa-apa nanti boleh di-share ke guru sekolah minggunya yang kelas besar boleh ke mungkin ceirva atau kecelanfang itu gak apa-apa kecelani itu gak apa-apa yang turun yang terasa remaja boleh share di grup grup terasa remaja oke kalau bisa dilakuin aktivitasnya kecil kecil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!